Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah banyak teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan baik kali ini kita akan meneruskan tentang belajar cyber security di website try hack me baik kita mulai aja kita langsung buka browser lalu kita ketikan try hack me.com nanti disini kita akan dibawa ke halaman berandanya disini ya kita get it aja lalu disini kita kemarin sudah register sekarang kita tinggal login loginnya diisi username, password dan catat sudah login lalu kita ke disini ada beberapa room yang bisa kita belajari disini untuk kali ini kita akan belajar yang paling awal dulu yang ini easy yang mudah introduction to cyber security disini ada beberapa introduction to cyber security cyber security is a huge topic and it can be challenged to know where to start kita akan di apa ya dibimbing lah dari awal mengenal apa itu cyber security kita akan mengerjakan yang ini dulu intro dulu ya introduction introduction to cyber security kita akan belajar intro to offensive security intro bagaimana cara menyerang gitu ya kita sudah masuk ke roomnya caranya yang pertama kita harus akses dulu IP pvn nya dengan cara klik profile lalu klik akses nah disini kita kan servernya normal tapi belum terkoneksi kita belum dapatkan internal virtual IP address nya belum caranya kita download dulu download my configuration file disini ada beberapa pilihan di euro karena kita di Indonesia pilih au australi lalu download nah download nanti ada file memang teknik 8.0.7 openvn lalu save file lalu sesudah terdownload kita lihat di folder download nah disini ada ya untuk menjalankannya kita buka terminal menjalankan openvn kita buka terminal kita pindah directory dulu ke download kita lihat ada disini teknik 18.0 openvn cara menggunakannya kita ketikan sudo openvn lalu file nya ya lalu masukkan password password komputer kita nah ini dia sedang berjalan ya berarti pvn nya sudah berjalan kita lihat disini di server nya ini kan masih ini kita repress nah jadi sudah terkoneksi dan dia ip nya ini 10 4 6 7 2 2 8 ya sudah konfigurasi pvn nya ip address oke sekarang langkah yang pertama disini kan your first hack jadi kita nih baru pertama kali meretas sebuah situs yang harus diretes mana disini kita nyalakan dulu mesinnya ip ip address nya sudah muncul yaitu 10 10 30 20 09 kita tinggal copy lalu kita buka di address bar di paste nah sudah muncul itu fake bank ya bank palsu yang akan kita eksplorasi caranya kita disini disuruh membuka terminal lalu apa namanya mengkoneksikan tadi sudah yang step 2 nya kita disuruh menemukan apa halaman website yang disembunyikan memakai gobuster jadi kita tinggal disini copy disini sini sini ya gobuster tapi kita tidak akan melakukan ini kita akan melakukan sesuai petunjuk aja nanti gobuster ini untuk mencari halaman website yang disembunyikan contohnya disini yang disembunyikan adalah halaman disini setelah discan setelah discan ada halaman slash image sama slash bank transfer ditemukan coba kita buka ya slash image dulu si image nah disini ada 404 page phone ini kita lihat ada slash bank transfer coba kita lihat bank transfer ya nah ternyata ini folder bank transfer itu tidak ada disini di menu ya di menu sini tidak ada bank transfer nah kita bisa mencarinya dengan tadi gobuster tadi jadi kita bisa mengakses namanya bank transfer setelah kita mengakses ini bank transfer kita disuruh merepas banknya dengan cara apa kita disuruh mentransfer sebesar 2000 dolar dari akun 2276 ke akun 881 kita lihat disini akun kita 881 ini yang akun yang punya bank disini dan kita suruh mentransfernya ya suruh mentransfernya send prompt kita lihat disini 227 disini ya 227 lalu send 2 ya 2 disini 8081 anak nah 8881 8881 ya 8881 lalu berapa 2000 dolar kita maksudnya 2000 lalu kita send 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 from account number does not exist kita lihat dulu 2276 maaf i'm sorry kurang 6 nah sukses transfer complete you have successful complete transfer Jadi kita sudah bisa mentransfer Dengan cara Mengetahui Halaman yang disembunyikan ini Kita bisa mentransfer uang Oke kita balik lagi Ke Fact banknya Nah disini Congratulation Selamat kamu sudah meretas Answernya Nah disini Nanti ada pertanyaan Answer the question below When you are transfer money To your account Go back to your account page Kita kembali lagi setelah tadi What is answer Apa yang ditampilkan Ini bank Hack Kita copy Kita paste disini Kita submit Disini hint nya Sama ya tadi ya Lalu submit Wow your answer is correct Ya kita berhasil Lalu yang kedua Jika kamu seorang Penestration tester Ya Atau Konsultan keamanan IT Ya Kamu Harus bisa Mengetes Pornobility Di aplikasi Web Ya Mengapa Menemukan Apa Halaman yang Tersembunyi Dari Kerantanan Kita complete Ini Lalu disini juga Ditunjukkan Terminate dimension By clicking The red Terminate Nah kita Kita suruh Apa Menghentikan Mesin ini Ya Determinate aja Oke Udah Ya Test 1 Sudah berhasil Kita lalui sekarang Test 2 What is OpenShip Security Ya Ada kesimpulannya OpenShip Disini In short Kesimpulannya OpenShip Security Adalah Proses Ya Membrick Gitu ya Computer System Ya Mengacak Ngacak Atau Gitu ya Mengeksploitasi Bank Software Dan Menemukan Celah Gitu ya Jadi OpenShip Security Itu Kita Menemukan Bug Menemukan Kelemahan Menemukan Celah Dari Satu Sistem Yang tadi Sudah kita Praktikan Sedikit Disini kan Read above Kita suruh Baca ini Dan kita Kalian baca aja Ya Complete Ya Yang kedua Sudah beres Sekarang Karir Disini Dijelaskan Bagaimana Berkarir Di Cyber Security Ya Disini Kita People Biasanya Merasa Apa ya Ya Takjub Bagaimana Dia menjadi Seorang Hacker Gitu kan Atau Defender Defender Itu Seorang Skullist Analis Atau Dia Melakukan Sesuatu Yang Bagus Gitu ya Nah disini Disebutkan Bahwa Dalam Cyber Security Biasanya Mempunyai Tiga Apa Tiga Keumuman Disini Biasanya Bisa sebagai Penetrasian Tester Ya Jadi dia Menemukan Security Kerentanan Kerentanan Keamanan Atau Bisa juga Dia jadi Red team Ya Dia itu Menyerang Gitu ya Menyerang Lalu dia Mengeksploitasi Sistem Sistem Atau Bisa juga Dia berkarir Sebagai Security Engineer Ya Dia Mendesain Memonitor Apa Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Dan dia juga Ahli dalam Network Gitu Ya Jadi Ini Kita bisa belajar Pilih yang ini Beli yang mana Tapi Dasar-dasarnya Harus kita kuasai Kita complete Ya Congratulations Selamat Kita sudah Menyelesaikan Satu Room Intro To Offensive Security Mudah-mudahan Dan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kita Matikan dulu Ininya Control C Kita Berhentikan Dulu Sudah Beres Ini Sudah Gak ada Ini Lalu Nanti Kita Lanjut Ke Pelajaran Yang Berikutnya Selamat